Bagi yang masih memiliki sisa saldo pelatihan prakerja, minimal Rp139.000, segera tukarkan sisa saldo pelatihanmu menjadi cashback uang tunai atau e-wallet. Jadi apabila teman-teman itu membeli pelatihan sesuai dengan yang ada di video ini, nantinya teman-teman akan mendapatkan cashback uang tunai ataupun e-wallet. Nah jadi teman-teman manfaatkan untuk saldo pelatihanmu sebelum saldo pelatihan itu ditarik kembali ke kas negara. Nah nanti teman-teman yang sudah membeli pelatihan itu tidak perlu menyelesaikan pelatihannya. Nah walaupun nantinya setelah teman-teman itu membeli pelatihan dan tidak diselesaikan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi insentif teman-teman. Dan kalian juga akan tetap mendapatkan cashback uang tunai ataupun e-wallet. Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Lalu langkah pertama adalah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Bukalapak, kalian bisa download terlebih dulu untuk aplikasi Bukalapaknya. Jika sudah di-download, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Bukalapak. Nah selanjutnya, disini bagi teman-teman yang belum memiliki akun Bukalapak, kalian bisa pilih yaitu daftar akun. Apabila teman-teman itu sudah memiliki akun Bukalapak, kalian bisa langsung login. Nah disini karena saya sudah memiliki akun Bukalapak, saya akan langsung login teman-teman. Nah langkah pertama, setelah teman-teman itu masuk ke Bukalapak, kalian pilih yaitu kartu prakerja disini. Nah setelah itu, teman-teman di pencarian ketikan saja yaitu belajar membuat bisnis. Nah ini untuk pelatihan yang harus teman-teman beli, nantinya teman-teman akan mendapatkan cashback e-wallet yaitu sebesar 50 ribu rupiah. Jadi teman-teman beli pelatihan minimal yaitu 500 ribu di luar sekolah. Oke kita klik pelatihannya. Selanjutnya kalian scroll ke bawah, lalu teman-teman pilih yaitu lanjut. Lalu teman-teman centang, ya saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman pilih yaitu lanjut. Nah selanjutnya teman-teman masukkan nomor kartu prakerjanya. Jika sudah, teman-teman klik yaitu bayar dengan kartu prakerja. Oke kita pilih yang lanjutkan pembayaran. Nah selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke nomor HP kita. Lalu langkah selanjutnya disini teman-teman klik pelatihan yang sudah kalian beli tadi. Oke kita klik pelatihannya. Selanjutnya kalian scroll ke bawah, lalu teman-teman pilih yaitu lihat kupon. Nah disini untuk kode kupon, teman-teman tinggal salin untuk kode kuponnya. Lalu langkah selanjutnya disini teman-teman silahkan masuk ke Google Chrome. Lalu di Google Chrome teman-teman ketikan saja yaitu luarsekolah.com. Oke kita buka. Maka untuk tampilan awal dari luar sekolah itu akan seperti ini. Nah teman-teman pilih di pojok kanan bawah yang ada menu akun. Lalu disini teman-teman yang belum memiliki akun luar sekolah, kalian bisa pilih yaitu daftar. Nah selanjutnya nanti disini teman-teman tinggal isi nama lengkap, username, email, konfirmasi email, password, dan konfirmasi password. Jika semuanya sudah terisi, teman-teman tinggal klik yaitu daftar akun. Lalu langkah selanjutnya teman-teman disini pilih lagi yaitu di pojok kanan bawah yang ada menu akun. Lalu teman-teman pilih yaitu Rhythm Voucher. Nah selanjutnya teman-teman tinggal tempel kode voucher yang sudah kalian salin tadi di Bukalapak. Oke kita tekan lama, lalu kita tempel untuk kode vouchernya. Lalu langkah selanjutnya disini teman-teman wajib memasukkan kode referral agar teman-teman itu mendapatkan cashback uang tunai ataupun cashback e-wallet. Untuk kode referralnya teman-teman isi yaitu bonus uang tunai 5WUKMRMKCTD. Nanti untuk kode referral ini itu akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi video agar teman-teman itu tidak kesulitan. Jadi teman-teman wajib memasukkan kode referral yaitu bonus uang tunai 5WUKMRMKCTD. Untuk huruf besar dan huruf kecilnya harus sesuai dengan yang ada disini. Nah apabila teman-teman itu sudah memasukkan kode referral bonus uang tunai ini, nanti teman-teman itu akan mendapatkan cashback uang tunai ataupun cashback e-wallet. Jika sudah, nanti teman-teman tinggal klik yaitu submit. Nah disini teman-teman itu sudah berhasil membeli kelas di luar sekolah. Nah teman-teman disini bisa langsung menarik uang tunai ataupun e-walletnya. Caranya untuk menarik uang tunai ataupun e-wallet, teman-teman pilih di pojok kanan bawah yang ada menu akun. Lalu teman-teman disini pilih yaitu akun saya. Nah selanjutnya kalian scroll ke bawah. Lalu teman-teman pilih yaitu PBB pulsa buat belajar. Oke kita klik disini. Nah selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Nah karena disini tadi saya membeli pelatihan seharga 500 ribu, maka saya akan mendapatkan cashback uang tunai itu sebesar yaitu 50 ribu rupiah. Nah teman-teman bisa lihat bahwa jumlah bonus yang saya dapatkan dari membeli pelatihan di luar sekolah tadi adalah sebesar 50 ribu rupiah. Jadi apabila harga kelas yang teman-teman beli minimal adalah 500 ribu, maka teman-teman akan mendapatkan voucher e-wallet sebesar 50 ribu rupiah. Nah untuk cara menukarkannya, teman-teman tinggal klik yaitu klaim pulsa. Lalu disini untuk pilih provider, teman-teman klik disini. Nah disini teman-teman pilih yang OVO, agar teman-teman itu mendapatkan cashback uang tunai ataupun e-wallet. Nah selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan nomor HP kalian. Pastikan bahwasannya untuk OVO teman-teman itu sudah di upgrade. Jika sudah, teman-teman tinggal pilih yaitu klaim. Nah teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk permintaan kita itu sedang diproses ke nomor tujuan. Nah sekarang kita cek di aplikasi OVO, apakah uang yang sudah kita tarik tadi di luar sekolah, apakah sudah masuk di aplikasi OVO ataukah belum. Nah teman-teman bisa lihat di history ini, bahwasannya penarikan dari luar sekolah itu sudah berhasil yaitu sebesar 50 ribu rupiah. Untuk potongannya yaitu sebesar 1.500 rupiah. Nah jadi untuk penarikan uang tunai itu prosesnya sangat cepat teman-teman, tidak mencapai 1 menit. Teman-teman bisa lihat jamnya disini yaitu pukul 7 lewat 3 menit. Oke jadi itu dia teman-teman, untuk cara mencairkan sisa saldo pelatihan menjadi cashback uang tunai ataupun e-wallet. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.